Dan menurut saya kini kita akan simak agenda ekonomi yang menarik untuk kita cermati diantaranya adalah dari Amerika Serikat ada statement dari FOMC member Googler yang akan memberikan pernyataan dan ini juga mungkin bisa diantisipasi oleh pasar kemudian juga ada stok minyak mentah mingguan di Amerika Serikat dan juga ada pidato anggota FOMC Barkin yang juga statementnya mungkin cukup ditunggu oleh pelaku pasar dan juga ada pidato Fed Waller dan kalau kita lihat dari Inggris ini ada data soal IHK inti secara year on year, month on month di bulan Juni kemudian dari Indonesia ada data kredit dan juga ada keputusan mengenai suku bunga Bank Indonesia sementara itu dari Eropa ada IHK inti secara year on year di man oman di bulan Juni dan berikutnya adalah agenda imitan yang menarik untuk kita cermati pemirsa untuk kios ini akan menggelar tanggal akhir perdagangan warren pasar regular dan negosiasi PT Kioson Komersial Indonesia TBK di DPR tanggal pembayaran dividen tunai PT Indonesia Pondasi Raya TBK kemudian GMTD ini akan masuk ke tanggal pembayaran dividen tunai Goa Makassar Tourism Development TBK kemudian juga ada Amin tanggal dividen atau DPS dividen tunai PT Ateliers Mechanics di Indonesia TBK dan berikutnya kita akan simak data pembukaan bursa-bursa utama Asia di pagi hari ini pemirsa dapat anda saksikan di layar televisi untuk bursa-bursa utama Asia pagi hari ini untuk Nikkei 225 dibuka menguat 0,12% di level 41.325 kemudian STI Singapura dibuka menguat 0,09% di level 3.491 Kospi Korea dan juga Hang Seng dibuka melemah dengan pelemahan masing-masing 0,31% dan 1,6% Dan kali ini di studio IDX Channel sudah hadir Bapak Ipan Samuel Huta Barat Belum adalah Direktur MNC Asset Management. Apa kabar Pak Ipan? Baik Mas Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Bus kali ini kalau kita bicara mengenai sebuah fokus yang nampaknya ini sedang terjadi begitu ya dari pelaku pasar di seluruh dunia mengenai dinamika demokrasi di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu ada percobaan pembunuhan calon Presiden Donald Trump dari Partai Republik yang mengenai telinganya begitu dan berbagai macam asumsi ini juga kemudian bermunculan dan dampak psikologis terhadap market juga ini nampaknya terasa dinamikanya menurut Anda terhadap market pengaruhnya ya itu implikasinya seperti apa Pak Ipan? Oke, ya kalau kita lihat kemarin ya memang banyak sekali spekulasi yang terjadi gitu ya ada yang bilang memang kesengajaan kah atau ada yang bilang memang membenci atau macam-macam lah gitu ya memang kalau kita lihat secara langsung impactnya ke market khususnya US kita bilang gitu ya itu mereka memperkirakan bahwa ketika Trump menang gitu ya itu akan merubah peta politik dan peta ekonomi yang ada di Amerika saat ini gitu ya memang sih secara garis besar Trump itu kalau kita tahu pro bisnis sangat pro bisnis makanya dia apa namanya kalau dalam rencana kerja ekonomi dia dia selalu akan mendengungkan yaitu pemotongan suku bunga yang drastis pelemahan nilai tukar USD-nya terhadap mata uang lain gitu ya dan menyerahkan atau proteksi terhadap barang-barang produk dalam negeri mereka nah itu yang membuat optimisme dari masyarakat-masyarakat atau investor yang ada di Amerika itu positif gitu ya makanya kalau kita lihat apa namanya market di US itu cukup bergerak positif ketika terjadi gejolak yang kemarin itu atau insiden yang terjadi sebelumnya waktu itu tapi sebenarnya itu hal yang relatif kecil gitu ya sebenarnya hal yang relatif yang besar mempengaruhi pergerakan market di Amerika itu adalah karena adanya tone dari The Fed gitu ya khususnya Jerome Powell untuk menurunkan confidence-nya great confidence gitu katanya ya untuk menurunkan suku bunganya di tahun ini dalam waktu dekat lah seperti itu sih kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan ekonomi Joe Biden lah yang sejauh ini kemudian diterapkan lah ya dan juga berbagai macam kebijakan terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah dan ini juga memang balik lagi memberikan pengaruh secara psikologis kepada pasar gitu kalau kita lihat tadi Anda menyampaikan bahwa kalau Donald Trump terpilih kembali dan juga mungkin data historis pada saat dia menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat lebih ke pro pertumbuhan ekonomi artinya berbagai macam kebijakan-kebijakan yang support growth dari pertumbuhan ekonomi Amerika dia akan lakukan sepertinya adalah pemangkasan suku bunga which is itu kita akan happy juga gitu ya untuk pemangkasan suku bunga defense nah kalau kita kemudian bandingkan karena nanti kan akan mempertemukan dua orang ini lagi nih Joe Biden dan juga Donald Trump gitu ya perbandingannya menurut Anda mana yang lebih favorable dari point of view pelaku pasar? ya oke kalau saat ini sebenarnya sih siapapun pemenangnya pelaku pasar sepertinya melihatnya ya dengan kondisi yang ada saat ini gitu ya itu memang siapapun pemenangnya itu kan ada PR tersendiri ya mereka tuh sekarang kan dibebani dengan cost of fund atau bunga yang sangat tinggi gitu ya dari surat utang yang mereka keluarkan itu sekarang itu sekitar 1,1 triliun USD per tahun padahal dulu tahun 2008 pas krisis 2008 subprime mortgage itu hanya sekitar 450 bilion USD itu PR yang harus diselesaikan oleh siapapun pemenangnya pemilu nanti ini nah dengan adanya pemangkasan suku bunga yang agresif itu harusnya akan mengurangi gitu ya cost of fund yang selama ini membebani keuangan pemerintah Amerika Serikat gitu ya karena kan kenaikan 1,1 triliun ini satu karena jumlah hutangnya naik yang kedua yaitu karena tingkat suku bunganya naik nah kalau misalnya diturun secara agresif otomatis kan cost of fundnya menurun ya diharapkan dengan Trump bisa nge-push gitu ya the Fed untuk menurunkan lebih agresif lagi gitu ya di satu sisi cost of fund mereka menurun di satu sisi lain lagi pertumbuhan ekonomi akan naik karena adanya cost of fund yang menurun juga dari sisi korporat jadi kalau favorabel yang mana gitu ya sebenarnya dari industri nya gitu ya kalau Trump kalau kita tahu kan dia secara industri dia itu gak membedulikan clean energy gitu ya jadi dia mau gunakan coal dia mau gunakan fossil fuel itu yang didengundungkan dia sepanjang itu murah gitu ya itu dia akan makanya dia gak percaya global warming ya benar makanya dia tapi dengan adanya penurunan cost of production gara-gara menggunakan energi yang lebih murah harusnya kan cost of productionnya dari manufaktur itu akan turun juga sehingga earnings yang diperoleh itu akan naik tambah lagi dengan pemangkasan misalnya tax gitu ya karena kan Trump itu juga menunggungkan bahwa dia akan tax cutting gitu ya terkena korporat apa namanya korporat yang ada di lu bagaimana mengenai possibility ataupun mungkin asumsi ataupun analisnya saya terkait dengan kemungkinan kenaikan inflasi di Amerika Serikat yang ini juga agak menyusahkan untuk Fed rate turun gitu ya kalau inflasinya naik Fed rate juga akan naik gitu bagaimana menurut Anda terkait dengan asumsi ini? ya kalau melihat dari kondisi yang saat ini ya current condition itu kalau kita lihat yang kemarin terjadi disinflation month of month dari data bulan Juni inflasinya makanya kenapa the Fed itu optimis gitu ya karena mereka melihat beberapa data ekonomi baik itu tenaga kerja ya kan kita lihat unemployment rate-nya itu udah naik lagi nih 4,1% terus kita lihat juga dari initial jobless claims itu sudah meningkat terus kita lihat juga dari dari wage-nya ya dari gaji upah mereka yang mingguan itu itu juga menurun nah itu kita lihat bahwa perlambatan itu sebenarnya sudah mulai ke impact nih ke pertumbuhan ekonomi mereka makanya diperkirakan oleh EMF ekonomi US itu di tahun ini itu akan cukup akan terjadi pelambatan tapi bukan hard landing biasa orang sering suka bilang hard landing apa turunnya terlalu drastis tapi akan terjadi soft landing oke oke baik kita akan lanjutkan menurut saya jadwal berikut ini Pak Ipan baik dan Pak Ipan tetap bersama kami kami akan segera kembali terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Pak Ipan dan saya masih berbincang bersama Pak Ipan Samuel Huta Barat Direktur MNC Asset Management kita masih memperbincangkan mengenai apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat proses demokrasi di sana sebelum akhirnya terjadi pilpres ataupun mungkin dilaksanakannya pilpres di sana yang kembali mempertemukan Joe Biden dan juga Donald Trump begitu ya ini kalau kita lihat dari possibility-nya lah ya ketika kemudian Trump kembali menjabat karena kalau dilihat dari berbagai macam indikator salah satunya adalah elektabilitas Donald Trump sendiri yang naik menjadi 70 persenan pasca insiden kemarin begitu ya dan orang mengerucut kekemungkinan kayaknya Trump ini akan naik lagi gitu dan kalau ngomongin soal dinamika yang terjadi pada saat Trump naik adalah mengenai perang dagang gitu ya kalau kita bicara konteksnya pasar modal dalam negeri ataupun sektor-sektor yang terdampak baik positif maupun negatif ketika kemudian ada perang dagang Pak Ipan analisis Anda seperti apa? ya ini menarik nih karena kan kalau kita tahu Trump itu kan selalu mengatakan bahwa Amerika great again dia ingin atau dia gak mau diusik gitu ya selama ini kita tahu Amerika itu menjadi negara super power dia gak mau tuh ada pesaingnya pesaing paling dekat saat ini kan kita tahu itu China karena China itu bisa memproduksi segala sesuatu itu dengan murah dan secara quality juga bukan jelek tapi bisa bilang bagus makanya Trump itu sangat gitu ya sangat intens gitu ya mengenakan tarif kepada produk-produk China karena dia mau supaya investasi itu kembali lagi baik dari kalau teknologi kita gak usah katakan nah semua itu udah di Amerika gitu tapi kayak sektor manufaktur yang lain gitu itu kembali lagi ke US tapi namun demikian kita tahu kan kalau di US itu secara cost of production itu pasti akan cukup mahal baik dari sisi manpowernya baik dari sisi input costnya raw material segala macem gitu ya jadi kalau ngomong secara industri apa atau sektor apa yang dihentungkan itu udah pasti kalau dari rencana kerja Trump kalau kita bilang sama dengan sebelumnya ya itu dia tidak akan peduli dengan penggunaan fossil fuel nanti which is itu akan menguntungkan sektor-sektor komoditas khususnya batubara gitu ya terus di tengah dari gunang-ganjing atau tarif yang dikenakan itu pasti itu akan terjadi namanya apa namanya ketidakpastian lebih tinggi lagi nih terhadap perdagangan global nah itu akan meningkatkan juga komunitas namanya emas kan kalau kita tahu kalau geopolitical itu geopolitical issue itu meningkat lagi gitu ya akibat dari perang dagam itu udah pasti akan menguntungkan dari safe haven asset salah satunya emas terus sektor apa lagi gitu ya nah kalau secara sektor kalau kita tahu ya pasti sektor-sektor yang berkaitan sama teknologi gitu ya apalagi sekarang di Amerika itu sangat apa namanya mereka berusaha untuk meningkatkan dari AI penggunaan AI gitu ya itu juga akan menguntungkan dari sisi sektor teknologi di Amerika tapi itu kalau kita lihat Trump itu sangat mendukung gitu ya untuk penggunaan AI di segala sisi bisnis kehidupan baik betul saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika kemudian Donald Trump menjabat sebagai presiden Amerika Serikat memang ini kemudian menjadi sebuah momentum tersendiri untuk Indonesia begitu ya khususnya ketika perang dagang terjadi karena ada beberapa importasi yang mungkin di hold tidak bisa dilakukan oleh China kepada Amerika Serikat tapi itu bisa diisi oleh Indonesia begitu juga ketika Indonesia melihat market China sebagai market potensial tidak ada importasi yang mungkin bisa dilakukan oleh China dari Amerika gitu Indonesia bisa isi itu yang apa namanya bisa dimanfaatkan oleh industri di dalam negeri begitu ya ataupun beberapa sektor baik apa yang kali ini apa yang bisa diekspektasikan dari proses demokrasi yang kembali mempertemukan Trump dan juga Biden dari prosesnya Mas Iban menurut Anda apa yang berbeda gitu kali ini oke sebenarnya kalau secara apa namanya kebijakan yang akan dilakukan oleh Trump sepertinya itu kita melihat tidak akan banyak berbeda dari yang sebelum dia kalah gitu ya ketika pemilu atau kemarin ketika dia melakukan beberapa kali debat kan hampir sama gitu ya apa-apa saja yang akan dilakukan dia di kebijakannya nanti gitu ya namun demikian kalau kita lihat saat ini gitu ya karena PR pemerintahan yang baru ini akan banyak gitu ya yang salah satunya adalah level hutang yang lumayan tinggi gitu itu dan juga dari sektor tenaga kerjanya itu juga harus dipulihkan daya belinya gitu karena kan akibat dari tingkat apa namanya tingginya suku bunga saat ini terus sudah apa terimplikasi ke sektor manufakturnya kalau kita lihat PMI-nya menurun nah itu pasti Trump akan mendorong lebih lagi gitu ya ya tadi itu salah satunya adalah dengan memberikan mungkin macam-macam ya mungkin dengan kebijakan pemotongan pemotongan pajak ke korporasi gitu atau mengenakan pajak ke orang-orang kaya kita gak tau sih nanti tapi secara secara garis besar Trump menginginkan investasi itu terjadi lagi apa namanya meningkat lagi di dalam negeri dia jadi semua masuk ke negeri mereka dan mereka menjadi eksportir lah gitu ya untuk barang-barang tertentu makanya kalau kita lihat tujuan dia kan salah satunya adalah bagaimana cara melemahkan mata uangnya biasanya kan kenapa kenapa suatu negara itu melemahkan mata uang negara dia karena dia supaya barang yang diekspor dia itu lebih kompetitif atau lebih murah dia juga gak mau kalah sama produk-produk China karena secara kualiti juga mereka tau mereka lebih bagus dibandingkan mungkin China gitu makanya mereka mendengungkan bagaimana mereka menjadi salah satu pemain global threat di dunia oke tidak lupa juga bahwa memang sekarang yang sedang terjadilah konflik geopolitik antara Israel dan juga Hamas di Gaza begitu dan juga memang ada konflik terkait dengan Rusia dan juga Ukraina yang pada saat Biden dan juga Trump bertemu pertama kali gitu ya di Pilpres belum ada konflik-konflik itu nampaknya itu yang kemudian ada ekspektasi-ekspektasi terkait resolusi-resolusi yang memang akan mungkin sedikit menurunkan tensi konflik geopolitik yang ada di dunia begitu dan sebagaimana kita tahu pada saat Donald Trump menjabat sebagai presiden tidak ada perang fisik seingat saya ya yang terjadi adalah side war dan juga mungkin threat war gitu ya oke baik masih ada satu segmen kita lanjutkan usaha jeda berikutnya Pak Ipan dan tetap bersama kami kami akan segera kembali usaha jeda berikutnya terima kasih Anda masih bergabung bersama kami Pak Ipan dan kini kita akan simak terlebih lalu data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini beberapa saat yang lalu IHSG bergerak di zona hijau ya berada di level oke berada di level sempat menyentuh level tertingginya di level 7.265 dan terendahnya di 7.249 koma 839 dan secara prosentase untuk IHSG sendiri menguat 0.45% samsam yang masuk lanjutkan top genesis di antaranya adalah ada Bank Mandiri Bank BNI Telkom Master International BSBK PSAB BRMS Antam dan juga Brice kemudian top losers ada Brand Life PTRO LABA LABS kemudian ada BLESS Kija RICY atau RICI dan juga MEJA oke masih mempertimbangkan memperbincangkan maksud saya apa yang kemudian terjadi di Amerika Serikat bagaimana implikasinya terhadap pasar global begitu masih bersama Pak Ipan Samuel Muta Barat Direktur MNC Asset Management ada endorsement dari Elon Musk Pak Ipan ke Donald Trump agar kemudian dia menjadi presiden lagi di Amerika Serikat implikasinya seperti apa? ya oke ini menarik juga sih mas kalau kita bicarakan kenapa sih Elon Musk tiba-tiba berubah arah gitu ya mendukung Trump gitu ya padahal kita tahu kalau Trump itu kan kebijakannya kan agak clean lah gitu ya secara energi penggunaan fossil fuel itu masih akan berlanjut gitu ya karena kalau kita tahu kalau Elon Musk itu kan sangat mendukung mendukung apa yang namanya clean energy gitu nah kalau kita lihat menariknya si Elon Musk ini gitu ya Elon Musk ini berjanji itu akan memberikan sekitar 45 juta US dollar per bulan gitu ya untuk mendukung atau mensupport Donald Trump supaya bisa menang jadi presiden gitu makanya ini kita lihat satu hal yang menarik juga gitu ya mungkin satu sisi Elon Musk itu melihat bahwa selama ini ketika dia berada di maksudnya ketika Biden menjabat sebagai presiden mungkin banyak hal yang tidak menguntungkan dia sebagai pengusaha di beberapa sektor atau di beberapa bisnis dia salah satunya EV gitu ya yang mana kalau menurut Elon Musk kalau tweetannya di Twitter dia akan nge-tweetkan bahwa hapus subsidi gitu ya karena salah satunya itu akan menguntungkan kompetitor dia tapi merugikan dia gitu ini merusak harga pasar juga gitu ya terus yang kedua kalau kita lihat Trump ini juga sangat mendukung penggunaan cryptocurrency dimana kalau kita tahu Elon Musk selama ini kan kita tahu juga dia juga fokus ke Bitcoin atau ke mata uang cryptocurrency gitu yang mana dia menjadi salah satu investornya makanya kalau kita lihat kenapa dia juga mendukung ini menurut pendapat saya kenapa dia juga mendukung Trump karena Trump itu juga udah jelas gitu ya maksudnya kedepannya cryptocurrency itu akan menjadi salah satu apa namanya mata uang gitu digital untuk membutuhkan saksi gitu ya itu kan akan menguntungkan dia juga sebagai pengusaha dimana kalau penggunaan cryptocurrency itu sudah mass gitu atau luas itu kan juga akan meningkatkan harganya atau permintaannya gitu ingat beberapa waktu yang lalu juga ketika CEO-nya CEO Twitter sekarang yang berganti X Donald Trump diband di situ gak boleh pakai Twitter karena ada statement-statement yang memang dinilai provokatif begitu ya kemudian Trump punya truth social sekarang platform social medianya dia mungkin sekarang kalau CEO-nya sudah Elon Musk mungkin Donald Trump juga akan punya akun X ya dan diperbolehkan untuk campaign di situ karena ini menjadi sebuah platform campaign yang sangat apa ya cukup mungkin berdampak lah terhadap pilpres di Amerika Serikat oke kita ke pergerakan dari IHSG Pak Ipan Pasa Insiden beberapa waktu yang lalu Rupiah sempat belum dan juga IHSG terkalkan walaupun memang ada pergerakan yang cukup positif belakangan gitu menurut Anda seperti apa dan kalau kita lihat data pembukaan tadi masih berada di zona hijau apa yang bisa di apa ya antisipasi lah dari pergerakan ini oke kita ngeliat Rupiah dulu ya Mas ya kalau Rupiah kita lihat memang beberapa minggu terakhir itu sempat melemahkan 16.400 gitu ya dimana itu sempat mengkhawatirkan gitu dari beberapa investor beberapa ekonom juga melihat bahwa dengan pelemahan ini itu akan meningkatkan kos gitu ya baik itu dari sisi kos productionnya manufaktur karena kan barang-barang impor akan lebih mahal juga akan barang-barang konsumsi gitu ya itu akan meningkatkan inflasi yang biasanya disebut orang imported inflation inflasi gara-gara impor namun kalau kita lihat kemarin itu sempat menguatkan ya atau dari 16.400 sekian itu sekarang di bawah 16.200 gitu ya atau 16.200 lah kita bilang tapi penguatannya itu tidak sebanding gitu ya dengan kalau kita lihat dari pergerakan IASG gitu karena kalau kita lihat apa namanya PR atau risiko yang harus dihadapi di Indonesia ini lumayan besar nih ya yang salah satunya adalah peningkatan dari atau keluarnya dana asing gitu ya khususnya dari sektor finansial baik itu dari pasar utang maupun pasar equity kita itu yang membuat kita lihat neraca pembayaran kita gitu ya itu bisa dibilang masih defisit neraca pembayaran gitu meskipun neraca perdagangan kita positif tapi sudah melihat melambat karena kalau kita tahu ya untuk memperbanyak jumlah USD di dalam negeri otomatis kan yang pertama itu pasti ekspor harus ditingkatkan terus kita harus bagaimana semenarik mungkin untuk mendorong investor asing itu berinvestasi khususnya di portfolio investasi gitu baik itu pasar utang maupun pasar saham nah makanya kalau saya lihat saat ini pergerakan rupiah ini yang menguat ini itu hanya gara-gara faktor eksternal tapi belum ada faktor internal seperti itu sih mas baik oke kita lihat bagaimana pergerakan ataupun dinamika dari pergerakan rupiah dan juga ISG di hari ini yang jelas apapun implikasi yang dihadirkan ataupun mungkin ditimbulkan dari dinamika yang terjadi di Amerika Serikat mudah-mudahan memang ini ujungnya akan berdampak positif dari pasar modal Indonesia ataupun ISG begitu ya banyak sebetulnya possibilities yang bisa di eksplor agar memberikan manfaat terhadap ekonomi di Indonesia dan juga sektor-sektor terutupai terima kasih sudah bergabung di Marketplace sukses untuk Anda sehat selalu sampai jumpa selamat menikmati